Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong Oke guys ya, dua hari lagi umat Islam Alhamdulillah bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri Nah, ini Biang Kloyong sudah melakukan persiapan Ini, ini daging potongan daging guys Oke, Biang Kloyong mau memasak rendang daging Nanti ada juga oseng-oseng pedas Dari daging juga dan ika Dan nanti Biang Kloyong juga bikin sayur rodeh Untuk pasangannya lontong dan telur petis Oke, tanpa pen yang lebar Biang Kloyong mau memasak rendang daging Oke ya Untuk bahan-bahannya biasa ini potongan daging guys Wah ini tebal-tebal loh ini Biang Kloyong Terus nanti ada cabai merah Yang sudah saya potong-potong Ini ada jeruk purut Terus ini ada santan Ini ada kemiri Ini jinten Jinten Terus ini ada lada Ada ketumbar Ada cengkeh Terus ada bawang merah Bawang putih Ini jahe Ini lengkuas Ini serai Ini daun pandan dan daun salam Nanti otomatis saya tambah dengan gula, garam, sama kaldu jamur Oke Tanpa panjang lebar Biang Kloyong mau memblender ini Bumbu yang kita haluskan Kecuali daun-daunan sama Ini Sama lengkuas Oke ya Cengkeh nanti saya Tetap utuh gini Saya cemplungkan Oke ya Ini Bumbu yang sudah saya haluskan Sudah saya taruh di wajan Saya sekarang mau memarinasi daging Kedalam bumbu ini Sementara Jadi biar bumbunya meresap Ini Mau saya marinasi Biar Bumbunya meresap Ya mungkin Setengah jam lah Nanti ya Ini pandan Ini Serai Ini daun salam Nah daun salam Terus Ini ada Kayu manis Daun jeruk Dan jangan lupa Ini Cengkeh Oke Saya masukkan semua Laus keplean hampir lupa Oke Saya masukkan Ini Marinasi Dari daging Udah cukup Sekarang Mau saya masak guys ya Terus Saya masukkan Gula merah Sama Garam Nanti kalau kurang Ya kita tambah Ini sudah mulai Saya kasih santan ya Kita kasih santan Dikit-dikit Supaya Nanti Nggak apa Nggak kebanyakan santannya Kita aduk Supaya dagingnya Nggak lengket Satu sama lain Seki kaldu jamur Cukupnya Oke guys Ini kan sudah mendidih Apinya Mau saya kecilkan Terus Mau aku tutup ya Nanti Kan ini mau buka Mau buka Nanti pas buka Aku buka lagi Saya rasakan Bumbu mana Yang kira-kira kurang Oh my god Ini rendang Buatan biang Kloyong Sudah hampir Masak Tinggal Mengasatkan Kuahnya Ya Nanti ini Saya taruh Di Bok-bok Untuk Lebaran Jadi Untuk Laut Lebaran Sudah siap Satu Yaitu rendang Dan besok aku lanjut Untuk bikin Ong Seng Padas Oke ya Ini hasil Masak saya Rendang 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 Alabi yang Kloyong Ini Sudah matang Sudah saya masukkan Kulkas Karena semalam Ngantuk sekali Saya guys Nah ini ada Ini Jadi untuk Rendangnya Sudah siap Nanti Saya Gelapkan Warnanya Ini guys Kalau menjelang Mau saya Sajikan Oke Ini Saya simpan Dulu ya Di Kulkas Sekarang Saya mau Melanjutkan Biasa Memasak Untuk Saya mau Bikin Sambal Iju Sambal Iju Alapadang Yang pernah Biar Kloyong Praktek Juga Ada Tutorialnya Dan juga Mau bikin Oseng Oseng Pedas Ini juga Pernah Nanti Saya Masak Dulu Sambal Goreng Sambal Iju Ini ada Tomat Iju Walaupun Agak Kuning Ada Merah Merah Nggak Apa-apa Ini Cabai Cabai Besar Iju Ini Cabai Rawit Iju Nanti Berambang Berambang Dan Nanti Saya Juga Sekalian Masak Untuk Oseng Ini Biasa Daging Tetelan Juga Ada Ada Iganya Nanti Ini Saya Campur Cabai Merah Bawang Berambang Terus Ini Laos Ini Jahe Jeruk Purut Sama Daun Salam Juga Serai Oke Nanti Saya Tambah Gula Merah Saya Mau Merebus Daging Tetelannya Guys Ini Sudah Mulai Mulai Mendidih Oke Saya Masukkan Daging Setelah Saya Masukkan Saya Kasih Daun Jeruk Dan Daun Salam Biar Tunggu Airnya Mendidih Dulu Saatnya Mau Bikin Sambal Ijo Ala Padang Oke Ini Saya Mau Goreng Tomat 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 Biarkan Utuh Jangan Dipotong Potong Sudah Umut Masukkan Semua Nanti Kalau Minyaknya Kurang Saya Tambah Lagi Ini Sebelahnya Saya Merebus Daging Oke Sekarang Saya Masukkan Cabai Besar Dan cabai Kecil Tutup Saya Angkat Ya Terus Kelihatan Guys Nanti Bekas Minyaknya Ini Kita Siram Nanti Guys Oke Saya Tambahkan Berambang Merah Yang Sudah Saya Iris Sudah Saya Rajang Terus Saya Tambahkan Kaldu Jamur Kaldu Jamur Terus Garam Sama Gula Pasir Oke Saatnya Uh Mencolot Pelan-pelan Kita Menggerus Pakai Sutil Ini Kenapa Berambang Merahnya Kok tidak Aku Tumis Karena Ini kan Panas Panas Otomatis Grambangnya Ya Bisa Masak Ini Sudah Agak Lembut Sudah Jangan lembut Lembut Sudah Bagus Ini Mau Saya Siram Sama Dengan Minyak Panas Dan Ini Nanti Kalau Rasanya Kurang Garam Atau Kurang Apa Nanti Saya Benai Di Buka Puasa Ya Aku Siram Dengan Air Aku Siram Dengan Minyak Panas Aku Aduk Gimana Guys Mantap Ya Oke Untuk Sambal Lijun Sudah Beres Sekarang Aku Mau Lanjutkan Masak Oseng Pedas Daging Sapi Guys Oke Guys Aduh Capek Sekali Hari Ini Tinggal Aku Masak Oseng Pedas Guys Ini Sekarang Rendang Bakso Sudah Selesai Sambal Lijun Sudah Selesai Sekarang Aku Masak Rendang Pedas Ini Sudah Cepat Karena Dagingnya Sudah Aku Rebus Sudah Aku Potong Kecil Kecil Sekarang Saya Mau Menumis Bawang Sama Cabai Kalau Anda Pengen Pengen Yang Lengkap Bisa Lihat Di Videonya Biang Kloyong Masak Oseng Pedas Ya Guys Minyak Sudah Mendidih Aku Masukkan Bawang Berambang Kita Masak Sampai Harum Saya Tutup Masukkan Cabai Baik Nanti Kalau Kurang Pedas Saya Tambah Aku Tutup Ya Mau Saya Angkat Ya Ini Biar Tidak Terlalu Layu Ini Saya Taruh Cobek Saya Haluskan Dicobek Ini Saya Taruh Cobek Oke Sekarang Waktunya Menggerus Aku Mau Menumis Bumbu Yang Sudah Aku Haluskan Ini Ada Serai Juga Ada Lengkuas Pokoknya Saya Cemplungkan Semua Ya Kita Tambahkan Daun Jeruk Sama Daun Salam Oke Terus Saya Masukkan Daging Ya Baging Yang Sudah Saya Potong Kecil Kecil Kita Aduk Halo Guys Ini Saya Kasih Kaldu Rebusan Ya Guys Ya Biar Tidak Terbuang Daripada Saya Tambah Air Oke Habis Ini Saya Kasih Gula Merah Gula Merah Terus Ini Ada Garam Kaldu Jamur Sama Saya Kasih Merica Kita Aduk Ini Untuk Sementara Saya Matikan Apinya Nanti Saya Rasakan Setelah Buka Puasa Jadi Pekerjaanku Hari ini Sudah Selesai Guys Oke Sampai Tunggu Nanti Dibuka Puasa Oke Sampai 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 Sampai